2021 bagaimana harapan BNI terhadap peluang iklim bisnis konsumer? Ya, menarik. Kami juga melihat di sini ada beberapa yang kami lihat untuk strategi di tahun 2021 ini kami optimis. Yang pertama mungkin saya dari sisi funding terlebih dahulu. Pada segmen nasabah prioritas atau Emerald, BNI fokus pada segmen Emerald untuk akusisi nasabah baru pastinya. Serta juga peningkatan saldo dan peningkatan layanan nasabah. Memberikan special package experience buat BNI Emerald serta sebagai penyedia layanan digital web advisor. Kita akan masuk ke sini dan melakukan optimalisasi data leads melalui data analytics kami untuk mengakusisi nasabah-nasabah baru Emerald. Dan juga pasti meningkatkan transaksi melalui reward maupun privilege lainnya. Kemudian yang kedua dari sisi layanan pembukaan rekening digital dengan face recognition. Ini sesuatu yang baru juga. Kami sudah full face recognition untuk pembukaan rekening secara online. Jadi nasabah diberikan kemudahan pembukaan rekening. Produknya ada BNI Taplus, ada BNI Taplus Muda, kemudian juga BNI Taplus Bisnis melalui aplikasi BNI Mobile Banking. Jadi sudah terkoneksi ke sana. Kemudian juga ada bisa terkoneksi langsung di aplikasi Tokopedia serta program kerjasama pembukaan rekening digital lainnya dengan e-commerce. Ada pun kelebihan dari fitur ini antara lain adalah nasabah tidak perlu datang ke kantor cabak kami untuk membuka rekening. Tidak perlu juga video call dengan petugas bank. Jadi langsung dikerjakan sendiri dengan selfie saja. Langsung dapat bertransaksi dan karena itu langsung aktif menggunakan BNI Mobile Banking. Jadi di sini juga kami berikan kesempatan atau fasilitas program-program langsung pada saat bertransaksi tersebut dengan mendapatkan point plus, kemudian juga program-program lainnya. Kemudian di tahun 2021 ini kami juga fokus kepada BNI Taplus Bisnis karena menurut kami ini potensi yang sangat luar biasa. Kami sudah menyiapkan program-program khusus yang menyasar segmen wira usaha diantaranya program akususi Taplus Bisnis ini melalui program yang bekerja sama dengan seller-seller e-commerce seperti di Tokopedia, Bukalapak, dan seiring kita tahu meningkatnya transaksi e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini kami juga sudah siapkan program loyalty dan racing untuk para merchant kami. Kami juga melakukan program bundling BNI Taplus Bisnis dengan kur kami, kur retail. kemudian juga program di berbagai pusat bisnis dan unicorn e-commerce terbesar selama hari belanja online nasional. Ini sangat bagus responnya dan juga kami melakukan akusisi BNI Taplus Bisnis sahabat agen PAPNAM. Kemudian juga di 2021 ini kami sudah menyiapkan program untuk Taplus anak dan Taplus muda di pandemi COVID-19 ini kami melihat bergesernya terutama anak muda dan milenial menjadi aktif bertransaksi dan berbelanja secara online. Selain itu, untuk mendukung eksistensi UMKM di masa pandemi ini BNI juga menggunakan kepada anak muda dan segmen milenial untuk menciptai produk lokal dan selalu bertransaksi keuangan menggunakan BNI Mobile Banking dengan pagar kami tidak pakai nanti. Ini yang memang kami melihat terjadinya peningkatan yang luar biasa dari jumlah user Mobile Banking kami di tahun 2020 ini meningkat sekitar 2,6 juta lebih. Jadi ini juga yang kami lihat dari sisi transaksi di Mobile Banking itu meningkat lebih dari 50%. Nah ini perubahan-perubahan behavior ini yang ini yang kami lihat adalah kami harus memberikan segera solusinya sehingga kami melihat shifting ini cukup berhasil yaitu dari transaksi konvensional ke transaksi online melalui Mobile Banking. Dan yang kelima, kami juga melakukan promo untuk kartu debit ini juga kami melihat adalah potensi yang sangat besar kami melihat di sini adalah berbagai pilihan ataupun desain yang kami coba tawarkan dari sisi kartu debitnya kemudian juga meliputi ada kartu debit silver kemudian gold kemudian kita juga yang platinum serta kartu BNI Emerald Award Mastercard dan menangkap peluang di masa pandemi ini dengan berkolaborasi kami berkolaborasi dengan mercah-mercah strategis dan meningkatkan jumlah frekuensi jumlah transaksi kartu debit ini di POS atau di EDC maupun di e-commerce dan program-program ini kami lakukan di semua area kami, di seluruh wilayah dan juga kami bekerja sama dengan anchor-anchor merchant yang memang selama ini sudah sangat bagus. Mungkin untuk tahun 2021 kalau boleh saya tambahkan dari sisi landingnya kami juga sudah menyiapkan program-program terutama untuk Gria, BNI Gria kemudian juga untuk BNI Flexi Flexi adalah perolunnya kami kalau untuk Gria ini kami mendorong pertumbuhan BNI Gria dan menyalurkan KPR subsidi yang pertama adalah fokus ekspansi di BNI Gria pada low risk segment dan nasabah existing ini dengan mengoptimalkan value chain bisnis melalui sinergi dengan bisnis banking maupun dengan entitas anak perusahaan dan akan memberikan potensi bisnis bagi consumer banking khususnya menggarap BNI Gria ini kemudian kami juga melakukan menetrasi pasar ke primary market Gria melalui peningkatan kerjasama dengan mitra developer yang sudah berPKS dengan kami dengan mengoptimalkan seluruh jaringan cabang outlet yang kita punya lebih dari seribu dan tenaga sales yang sangat besar di seluruh Indonesia sebagai channel pemasaran BNI Gria yang ketiga kita juga melakukan digitalisasi untuk pengajuan kredit ini jadi kita sebutnya IPOM ini juga untuk memperkuat pemasaran melalui strategi partisip dan ini sudah kami lakukan beberapa kali di tahun 2020 dengan melakukan BNI Gria Expo online juga ini sangat mudah karena semuanya dilakukan secara online kemudian kalau dari sisi payroll loan atau kita sebut flexi kami juga apa namanya melakukan beberapa program yang menurut kami ada yang program-program yang memang kami lanjutkan dari tahun 2020 tapi juga ada program-program baru yang kami coba lakukan di sini adalah memberikan kemudahan akusisi buat BNI Flexi dengan melakukan juga digitalisasi dan juga kami juga memperkuat kerjasama kemitraan dengan para partner kami seperti Travoloka founding agent lembaga keuangan koperasi fintech dan business finance untuk mendukung bisnis payroll loan ini dan juga transaksi keuangan secara menyeluruh di sini yang kami coba tawarkan adalah one-stop solution dengan menggarap segmen bibitur yang lebih luas kemudian juga kami memperluas kerjasama kemitraan dengan dana pensiun jadi ini juga salah satu yang sedang kami fokuskan yang potensial dengan meoptimalkan akusisi melalui digital assessment bekerjasama dengan planting agent mungkin cukup panjang Mbak Aneka kira-kira yang saya coba jabarkan untuk strategi kami di tahun 2021 baik dari sisi funding maupun dari sisi lending dan kemudian dan kemudian dan kemudian selamat menikmati